Halo guys, jumpa lagi di channel Sigit Pidodo Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan barang baru nih guys Ini lihat apa coba Ini adalah kenal pot motor ya Ini saya beli kenal pot dari kota penghasil atau pengerajin kenal pot yang sangat terkenal Dia terkenal mulai dari dalam dan sampai ekspor ke luar negeri ya Ini kenal pot saya beli dari Purbalinga Ya, kenal pot motor model apa Kita sama-sama lihat ya, kita sama-sama unboxing Kita akan lihat bentuknya dan kualitasnya seperti apa Sebelum kita pasang ya guys Ini untuk packagingnya juga sangat rapi ya Aman dia menggunakan kabel kurat untuk mencegah penyok Ini kalau kita lihat sama-sama ada dua bagian ya Ini bagian leher kenal potnya Kemudian ini bagian silencernya Nah, ini sudah kelihatan mereknya Mereknya apa guys Apokalipto Ya, anti-mainstream Ini merek yang cukup terkenal nih Di dunia kanal pot dari Purbalinga Makanya saya juga penasaran Sebelum saya pasang di motor saya Saya akan lihat dulu Kita unboxing Kita kupas di tas Perihal kualitas bahannya Ini untuk leher kenal potnya Ini ada bonus stikernya ya Ada dua nih guys Nanti kita bisa ditempel di motornya atau di kenal potnya guys Di motor mungkin oke ya Ini selain bagian luarnya dibungkus dengan menggunakan bubble wrap Di lapis keduanya juga ini dibungkus dengan menggunakan kertas ya guys Untuk mengurangi goresan Untuk menghindari goresan Kita lihat saja untuk selencernya seperti apa Mantap guys Nah, kita lihat dulu Mulai dari build quality-nya Kita mulai dari leher kenal potnya guys Kita lihat bahannya dulu nih Ini bahannya apa ya Kalau di lapak jualannya sih dia bilang Full stainless Oh iya Oh iya, dia ini leher kenal potnya ini bahannya full stainless Yang dilas dengan menggunakan las cacing yang rapi nih guys Ini las-lasannya juga sangat rapi Nah ini Ini ada bekas-bekas plastik tadi ya Lem-lemnya ya Ini finishingnya menggunakan cat warna hitam ya guys Dia hitamnya saya minta hitam doff memang sih Hitam doff ini untuk Honda Tiger Saya beli ini untuk Honda Tiger Yang sedang saya modifikasi guys Nanti untuk hasil jadi modifikasinya dan pemasangannya Nanti ada video tersendiri Video ini khusus untuk unboxing si kenal pot ini dulu ya Nah dia nih Ini menggunakan finishing Using cat warna hitam doff Dilihat dari finishingnya ya cukup rapi nih ya Bahannya tebal Full stainless Kita kalau lihat tuh di dalamnya tuh bagian dalam ini full stainless Jadi dia kalau besi tuh kelihatan Purubalingga ini sudah tidak diregukan lagi ya Sebagai kota penghasil kenal pot yang berkualitas Karena semacam pabrikan mobil BMW pun Dia ordernya ke kota Purubalingga itu Karena di Purubalingga banyak sekali pabrik-pabrik Atau pengrajin penghasil kenal pot ya guys Mulai dari kenal pot motor sampai kenal pot mobil Nah mantap nih ya Cakep nih guys Kemudian ini untuk silencernya Ini silencer tipe ngebas ya guys Ini tipe bulat ngebas Saya memang sengaja tidak memesan yang bunyinya keras Jadi saya beli yang model yang ngebas saja nih guys Nah sama seperti leher kenal potnya Silencer ini juga terbuat dari bahan stainless steel Kita bisa lihat disini Ini yang tidak tercet ya Kita bisa lihat bahannya Nah ini Nah ini untuk logonya dia bukan Nemplet dipasang ya guys Dia itu bodi aslinya ditutupin dengan logo ini Kemudian baru dicet Jadi ini bukan sticker atau tempelan menggunakan nemplet Kemudian juga dari segi sambungannya Juga cukup rapi ya guys Dia menggunakan sambungannya menggunakan ripet Kemudian juga las-lasannya Dia juga sangat rapi Menggunakan las cacing Las stainless argon ya pastinya Kemudian juga yang saya suka ini logonya Logonya juga bagus nih guys Ini bukan logo yang asal sticker tempel Ini sama kayak yang tadi Kemungkinan dia Cara pengetahatannya adalah Sebelum dicet Dia dipasang sticker seperti ini Ya kemudian setelah kering Dia baru lepas stickernya Jadi bekas Bekas yang tidak tercet Jadi brandnya dia disini Apokalipto Ini saya beli Agak lumayan ya Dibandingkan dengan Nalpot-nalpot Untuk jepstel Cafe Racer Seperti yang sejenis Ini saya beli 800 ribu 800 ribu di toko online Dan gratis ongkir Nah kita lihat Disini ada beberapa Untuk dudukan ya guys Ini untuk sambungannya disini Seperti ini Nah seperti ini nanti kita Kita pemasangannya Nah kemarin saya sempat minta Untuk ada Bonus DB killer Cuman saya gak tau Apakah ini udah dipasang Di dalam ini ya DB killernya ya Sepertinya ini Si DB killernya sudah dipasang Di dalam nih guys Jadi nanti suaranya tidak Tidak terlalu ngeblong gitu ya Tau sendiri kan Sekarang tuh Kalau suara motor Terlalu kencang suaranya Ngeblong itu Kenal pot racing Jadi Pusat perhatian Terutama Untuk aparat Kepolisian ya Karena memang Itu melanggar Peraturan lalu lintas Jadi saya Jadi saya Main yang aman-aman aja guys Tidak mengganggu Orang lain Tapi Kita bisa merikmatinya Sorry Ini ada yang terlewat Nih guys Ini kita lihat Selain Leher knalpot Dan silinsernya Silinsernya ini Kayaknya ada Semacam Plat ya Buat Bukan Pemasangan Ke motor Ini dapat Plat untuk Gantungan Lamputnya Nanti jangan Nampil di Bodi mobil Kasih ada Dua pair Kira-kira Apa lagi Yang perlu Ditanyakan Nanti kalian Bisa ditanyakan Di kolom Komentar Ya guys Dan ini Kita lihat Sekilas Kemudian ini Dari ujung Lamputnya Juga dia Rapi juga Ya guys Cuman Agak Apa namanya Agak Ada minus Bukan minus Jadi agak Pengecatannya Ini kayak Terkesan Terburu-buru Nih guys Mungkin untuk Apokalipto Nanti Untuk Penjualan Selanjutnya Customer yang lain Ini mohon Untuk Pengecatannya Ini Kalau kita lihat Ini Disini itu Kayak Pulih jeruk Jadi kayak Semacam Ngecatnya Terburu-buru Gitu ya guys Nih Lihat nih Kayak kulih jeruk Kalau yang di atasnya Halus nih guys Nah ya kan Disininya Halus nih Tapi kalau kita Lihat bagian bawah Dia semacam Kasar Kayak Kulih jeruk Gitu ya Terlalu kasar nih Ini kayaknya Dia terlalu tebal Untuk Pengecatannya Yang terlalu Dadakan Kayaknya guys Kemudian Minusnya Lagi itu Kalau kita Rabah ini Silensernya Nih Nggak Mulus Rata Gitu ya Kalau kita Rabah ini ya Itu kayak Ada macam Benjolan-benjolan Kecil Gitu Gak tau Dia bendingnya Kenal pot ini Caranya Gimana buatnya Cuman Setelah kita Putar Kayak gini pun Dia tidak Bulat Sempurna ya guys Masih ada Benjolan-benjolan Gitu Ya Karena ini kan Namanya juga Handmade ya guys Jadi bukan Pabrikan yang Menggunakan mesin yang Canggih Jadi Tetap aja Masih ada Banyak kekurangan Guys Nah Untuk yang Nah ini Seperti ini Ini juga Masih Agak kurang ya Pengelasannya Beda sama Yang disini Ini disini Sudah rapi Pengelasannya kecil Rapi Warnanya Mas Gini ya guys Tebel sih Kalau lihat dari bahannya Ini Rapi Tembel Bukan Kaleng-kaleng Oke guys Tadi kita nyariin DB killer nya Ternyata ini Sudah dipasang Di dalam nih guys Bener yang tadi kita Lihat Ini ternyata DB killer nih Ini kalau kita Lihat tuh Dari Kedalam ini Nah dia Itu Ada Saringannya Di dalam nih Kalau kita lihat Kita senterin Ke dalam Jadi dia Tidak Blong Nih Dia ada Penghalangnya Jadi dia sebagai Perdam suaranya Kita bisa Ambil nih Dan ini dia DB killer nya Guys Nah ini Ternyata Saya dikasih bonus DB killer ini Ini nih Sudah ditaruh Disini Tadi kita Lihat Nggak kelihatan Ya guys Oke guys Dari Paparan yang Tadi saya Sampaikan Kita akan Simpulkan Dari Tiga macam Dari Tiga aspek Yaitu Dari aspek Tampilan Kemudian Dua dari Aspek Bahan dan Pengerjaan Kemudian Yang tiga Dari Aspek Harga Untuk yang pertama Dari aspek Tampilannya Sudah cukup bagus Dia good looking Banget Kalau saya Lihat ya Dia tampilannya Hitam Dove Dicampur Dengan Ornament Ornament Pengelasan Yang Berwarna Stainless Kemas Emasan Gitu Kemudian Dia itu Penulisan logo Apokalipto Menurut saya Dia memilih Desain yang bagus Selain Di samping Dia juga ada Di bagian Ujung depannya Ini guys Ujung belakang Dia ada logo Apokalipto Ya Dari segi tampilan Menurut saya Kalau dinilai Dari 0 Sampai 10 Dia tampilannya 9 Cakep Menurut saya Jadi buat Kamu yang Sedang Memodifikasi Motor Jab style Cafe racer Atau apapun Yang model klasik Kenal pot ini Cocok sekali Buat Kamu yang Menggunakan Tema Motornya All black Jadi Temanya hitam Plus kenal pot Yang hitam ini Bro Itu dari Segi Tampilan Kemudian dari Segi bahan Dan Pengerjaan Kalau dari bahannya Saya cukup suka Dia tebel Stainless Semuanya Mulai dari Leher Kemudian Sampai silincernya Stainless Kecuali Untuk itu Dudukan ini Saya kira Ini bukan Stainless Ini baja Kemungkinan Ini baja Ini bukan Stainless Tapi kita Tapi kita lihat Besok Oh sorry Ini kelihatan Stainless 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 Dari Segi Pengerjaan Untuk leher Kenal potnya Cukup rapi Pengalasan Juga rapi Dia mengenai Las argon Cacing Kecil-kecil Sekali Rapi Sekali Kemudian Pengecatan Untuk bagian Leher Kenal potnya Juga Cukup Bagus Tapi ada Kekurangan Ini di Segi Pengerjaan Untuk Pengecatan Dan Finishing Bahan Diselinsernya Bahannya Kalau dirapas Seperti ini Tidak Bulat Murni Dia masih ada Ganjalan Kayak Gak rata Kemudian Dari segi Pengecatan Tadi yang saya Sampaikan Ada semacam Hasil pengecatan Yang buruk Disini Kurang bagus Karena terburu-buru Belum kering Atau Saya gak tau Tekniknya Seperti apa Tapi yang bagian atas Bagus Disini Bawahnya Jadi Kalau ini Dari segi Bahan Dan Pengerjaan Kalau dari segi Bahan Saya Akui Ini 8,5 Saya nilai 8,5 Kalau 0 dari 10 Kemudian Untuk Pengerjaan Ini Masih 7,5 Ya Menurut saya Untuk Pengerjaan Kerapihan Masih 7,5 Kemudian Untuk Harga Untuk Harga Ini Penelpot Ini Menempati Di Setengah Tengah Jadi Memang Harga Penelpot Semacam Ini Yang Paling Murah Ada Harga 300.000 Malah Kemarin Saya Lihat Harganya 175.000 Bahannya Memang Tidak Full Stainless Ada Yang Bagian Sininya Besi Kemudian Sininya Silincernya Stainless Kemudian Juga Ada Harga 2 Juta Lebih Jadi Untuk Kenelpot Ini Masih Dalam Kategori Tengah Tengah Atau Mid Jadi Nilainya Sekitar 8 Kalau Saya Nilai Harganya Dari 0 Sampai 10 Jadi Overall Penilaian Kenelpot Ini Untuk 0 Sampai 10 Saya Nilai 7 8 7 8 Dengan Berbagai Kelebihan Dan Keukurahannya Oke Guys Mungkin Cukup Sekian Untuk Unboxing Kenelpot Batak Untuk Tigger Ini Kenelpot Klasik Untuk Jumpstyle Untuk Motor Tigger Nanti Kita Akan Review Lagi Setelah Dipasang Nanti Kita Saksikan Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa